Halo Sobat, jumpa lagi dengan saya, Tony. Saya akan sharing mengenai IP Camera Bardi, yang mana IP Camera Bardi ini bisa kita gunakan untuk aplikasi seperti Zoom Meeting ataupun aplikasi foto program yang untuk meeting online. Tapi ada beberapa catatan kamera Bardi yang mana saja yang bisa kita gunakan untuk Zoom Meeting tersebut. Untuk kamera tipe Indoor HPC X Tokopedia ini, ini belum bisa ya, karena ini belum support on-fif. Lalu untuk tipe ini, ini sudah bisa, sudah on-fif, dan ini bisa kita gunakan. Lalu untuk tipe yang Indoor PTZ dan Outdoor HTC. Lalu bagaimana caranya kita menggunakan untuk Zoom Meeting-nya? Ayo kita let's go. Oke, pertama-tama kita perlu aktifkan menu on-fif yang ada di menu setting. Ini perlu kita aktifkan lebih dulu. Oke, ini IP address-nya. Selanjutnya kita searching mengalui aplikasi on-fif device manager. Oke, selanjutnya kita buka program ODM atau on-fif device manager. Program ini bisa searching IP kamera yang berada di jaringan, contoh IP kamera body di IP S9268.2.45. Nah, kita klik live video. Di sini ada link LTSP. Lalu kita co-copy. Lalu kita buka notepad. Kita paste di sini. Lalu kita tambahkan username dan password dari IP kamera tersebut. Nah, link-nya kurang lebih seperti ini. Oke, lalu kita install program splitcam. Oke, ini kita add IP kamera. Lalu kita masukkan link-nya di sini. Oke. Nah, ini sudah kita bisa streaming melalui splitcam. Selanjutnya, kita buka aplikasi Zoom Meeting. Oke, ini Zoom Meeting-nya. Nah, ini kamera baru yang sudah kita integrasikan ke dalam Zoom Meeting. Kita bisa split ke kamera webcam di bawah laptop ataupun ke splitcam video driver yang kita add ke dalam Zoom Meeting. Ini seperti ini. Oke. Kita cukup oke. Diberapa untuk Zoom Meeting-nya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!